Intro Santri di Kabupaten Majelengka bukan hanya piawai dalam bidang agama, namun para santri di Pondok Pasantren Sabilul Mardia ini juga terampil dalam membuat kuliner. Wilayah Sinapewul, Kecampatan Sindangwangi, Kabupaten Majelengka, merupakan sentra durian lokal yang banyak dikenal masyarakat. Timba biji durian yang biasanya dibuang ke tempat sampah, di tangan terampil para serbadah dan durian bisa menjadi makanan olahan siap saji. Biji durian yang sudah dibersihkan ini direbus hingga empuk. Dengan kesabaran dan ketelatenan, para santri mengolah biji durian dengan cara dihaluskan dan dicampur dengan dagingnya. Saat dilakukan pengolahan dengan menggunakan tepung terigu, tapioca, mentega, garam dan gula, semua bahan diaduk sampai halus. Untuk mendapatkan hasil maksimal, bahan yang sudah halus digiling dan dilakukan pencetakan adonan dengan bentuk segitiga. Berbekal pengalaman dari seniornya, para santri ini telah menjalani usahanya sejak satu tahun silang. Usaha yang baru dirintis saat ini terhambat karena pandemi COVID-19. Pangstit biji durian yang diolah santri serdadu untuk dipasarkan di objek-objek wisata pun menyusut seiring adanya penutupan objek wisata oleh pemerintah. Kita memang kemasan produknya itu konsentrasinya, pangsa-pangsa adalah wisatawan. Memang di Sinawang ini adalah ujung daripada Kabupaten Majalengka, di mana menjadi banyak destinasi wisata. Sementara dalam kondisi pandemi ini, tempat wisata-wisata tersebut itu ditutup sementara. Jadi akhirnya kami di usaha pesanten kami ini punya dampak yang sangat terasa sekali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Stalam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.